Terima kasih Yang akan kita lakukan terkait Kebijakan narkotika Yang akan kita lakukan Kedepannya Nah hari ini kita mau ngobrol Santai terkait Dengan teknik investigasi Yang diatur dalam undang-undang Narkotika yang berlaku saat ini Nah hari ini Kita udah kedatangan narasumber Kita yang kece Kak Iftita Sari yaitu Peneliti ICJR, halo Kak Tita Halo teman-teman Apa kabar Kak Tita? Baik Alhamdulillah Jadi gimana kabarnya? Baik Kak Tita Nah Kak Tita merupakan Biasa dipanggil Kak Tita Merupakan Peneliti di ICJR yang memiliki Fokus terkait dengan Hukum acara Pidana, sistem peradilan Pidana dan Hak-hak fair trial Nah mungkin sebagai pengantar Sebelum kita memulai podcast kita Pada hari ini Aku sedikit memberikan Pengantar Terkait dengan Undang-undang narkotika kita Yang saat ini berlaku Nah saat ini Undang-undang narkotika Dia memiliki beberapa Jenis Beberapa prosedur Hukum acara Yang berbeda dari Kitab Hukum acara pidana Yang saat ini juga berlaku Nah salah satunya Sebenarnya yang berbeda itu Mulai dari penangkapan Sampai dengan Pengambilan sampel tubuh Nah tapi hari ini Kita mau membahas Lebih detail Sama Kak Tita Terkait dengan Teknik investigasi Kak Tita Nah Yang pertama mungkin Aku mau nanya nih Sama Kak Tita Sebenarnya Apa sih yang dimaksud Sama dengan Pembelian terselubung Atau undercover buying Dan control delivery Atau penyerahan Di bawah pengawasan Nah kan kedua Kewenangan ini Diatur ya Kak Dalam undang-undang narkotika Jadi mungkin Kak Tita Boleh jelasin gak ya Apa yang dimaksud Dengan kedua Kewenangan ini Ya jadi Memang Dalam undang-undang narkotika Kita Ada disebutkan lah ya Bentuk Salah satu Bentuk investigasi khusus Yaitu undercover buying Atau pembelian yang Terselubung Sama control delivery Atau penyerahan Yang diawasi Gitu ya Nah secara teknis Secara sederhana Gitu ya Pembelian terselubung Itu Konsepnya adalah Ketika si polisi Penyidik Gitu ya Dia Menyamar Menjadi Pembeli Atau mungkin Menjadi bagian Dari jaringan Gelap Peredaran narkotika Kemudian dia Akhirnya Berusaha untuk Mengungkap Jaringan Dengan Menyediakan Dengan membeli Atau menyediakan Narkotika itu Kepada Pengedarnya Atau kepada Chain Yang menjadi Jaringan Peredaran gelap ini Gitu Jadi dia Menyamar lah Menjadi bagian Dari mereka Gitu Nah kemudian Kalau si Penyerahan yang diawasi Atau Control delivery Ini konsepnya Jadi Ada barang Yang sedang Dalam perjalanan Untuk menuju Ke Tujuan Pengiriman Begitu ya Tapi di tengah-tengah Proses Pengirimannya Di intervensi Oleh penyidik Dibuka Apa namanya Dilihat Dan itu adalah Barang-barang yang Dalam distribusi Yang terlarang Dalam kontes Narkotika Kemudian Akhirnya Ada bisa Ada dua macam Barangnya itu Bisa diganti Dengan barang Yang lain Bukan narkotikanya Narkotikanya itu Disita Atau Ya dengan Tetap Apa namanya Tetap Tetap Barangnya itu Dengan Narkotikanya itu Kemudian Hanya Diawasi Atau Dilihat lah Bagaimana nanti Sampai ke Siapa sih Yang menerima ini Kemudian Dilakukan penangkapan Jadi Dua metode ini Memang adalah Metode yang digunakan Supaya Untuk menangkap Untuk menangkap Orang dalam Sebuah jaringan Peredaran gelap Berarti Si penyidik ini Dia melakukan Intervensi Dalam Proses yang Sudah berjalan Yang telah Diinisiasi Dari Orang yang Mungkin akan Melakukan Tindak pidana ini Gitu ya kak Bukan mereka Yang menginisiasi Tindak pidana itu kan Idealnya Memang dari awal Secara konsep Secara prinsip Teknikasi khusus itu Mereka gak boleh Menyebabkan Orang lain Yang akan Melakukan Tindak pidana itu Melakukannya Di luar Niat awalnya mereka Jadi polisi itu Gak boleh Bertindak Untuk Menjadikan mereka Melakukan tindak pidana Jadi emang dari awal Mereka udah ada dulu Niatnya untuk melakukan Tindak pidana Jadi bukan karena Intervensinya polisi Kemudian akhirnya Mereka melakukan Tindak pidana Jadi Secara konsep Itu yang Harus Ditekankan Jadi gak boleh Jadi penyidik Gak boleh menjebak Yang dilarang Kalau gak salah Di dalam KUHAP Iya Betul Penjebagan itu Yang gak boleh Di dalam prinsip Hukum acara pidana Jadi niat Untuk melakukan tindak pidana Itu emang harus Ada dari awal Nah kemudian Kak Kalau misalnya Perbedaannya Dengan pengambilan Sample tubuh Itu apa Kak Iya Jadi kalau yang pengambilan Sample tubuh Ini juga Diatur di dalam Undang narkotika Itu juga disebutkan Ada kewenangan Polisi Atau penyidik Untuk Mengambil Bagian tubuh Ada DNA Ada rambut Darah dan sebagainya Urin juga Dan itu Sebetulnya Kalau kita lihat Dari konstruksinya Kuhab kita Atau kumacara kita Yang sekarang berlaku Masuk ke dalam Bagian pengledahan Rongga tubuh Yang itu sebenarnya Belum diatur ya Di dalam kuhab kita Itu adalah Bagian dari upaya paksa Yang seharusnya Ada prosedur-prosedur Tertentu Yang harus dilewatin Harus ada izin Dari hakim Dan sebagainya Jadi Secara Prosedural Memang itu juga Menjadi isu sih Sekarang ini Nah tadi Kak Tita Udah sempat Jelasin nih Apa saja yang dimaksud Apa yang dimaksud Dengan Kedua teknik Investigasi ini Dan kemudian Pengambilan sampel Tubuh ya kak Nah aku Tapi mau Butuh penjelasan Kak Tita Lebih dalam lagi Terkait dengan Bagaimana sebenarnya Kewenangan ini Diatur dalam Undang-undang narkotika Dan kuhab kita Yang sampai saat ini Masih berlaku kak Ya jadi Memang kewenangan-kewenangan itu Kan ada Baru ada di tahun 2019 Melalui Undang-undang narkotika Dan Memang secara ideal Kan harusnya Ini kan termasuk Kedalam Proses Peradilan pidana Yang itu Hukum acaranya Atau Rule of the game nya Kan ada di KUHAP Di Kutab Menurut Hukum Acara Pidana Undang-undang narkotika Tahun 1981 Yang mengatur Bagaimana Kewenangan penyidik Dalam melakukan Pengenanganan Perkara pidana Termasuk disini Narkotika Nah sehingga Idealnya Memang seharusnya Seluruh kewenangan itu Adanya di KUHAP Karena biar nyambung Dengan semua Proses Dan juga standar Yang ada di dalam KUHAP nya sendiri Kayak misalnya tadi Aku sampaikan Bahwa pengambilan Sample Tubuh DNA dan segala macam Itu rezimnya Harusnya masuk ke dalam Pengeledahan Rongga badan Dan itu standarnya Harus sama kayak Standar pengeledahan Misalnya Itu harus ada Ijin kehakim Kemudian ada Prosedur Pemeriksaan Alasan yang cukup Dan sebagainya Standar-standar yang harus Dipenuhi Sebelum penyidik Melakukan itu Jadi Itulah pentingnya Kenapa harus Diaturnya di dalam KUHAP Bukan terpisah Di dalam undang narkotika Kayak sekarang Itu sendiri Itu satu Kemudian yang kedua Untuk teknik investigasi Akhirnya Itu dipandangnya Hanya sebagai bentuk Apa namanya Kewenangan Dari penyidik Mata Dan akhirnya Itu Gak sinkron Sama Pelaksanaan Upaya paksa Misalnya yang itu Dari awal Ada izin hakim Karena memang Ini kan Ada isu soal Pembatasan haknya Seseorang Pengambilan Sambal tubuh Yang itu adalah Integrity Bodinya dia Yang itu Gak boleh Secara Semenang-menang Diambil Tanpa ada izin yang sah Dalam konteks ini Harus ada dalam Dari hakim Atau dari pengadilan Idealnya Secara ideal Nah Tadi Kak Tita juga Sempat Singgung nih Bahwa Kewenangan ini Dia merupakan Dianggap sebagai Kewenangan mutlak Ataupun absolut Dari penegak hukum Yang Hal ini Berdampak kepada Hak otoritas Tubuh Tubuh oleh seseorang Nah Aku mau nanya Ke Kak Tita Sebenarnya Dengan Permasalahan yang Tadi Kak Tita Sempat jelaskan Beberapa Permasalahan yang Kak Tita tadi jelasin Dia gimana sih Kak Dalam praktik Lapangannya Apakah ditemukan Ada banyak Masalah terkait Praktik dan Implementasi dari Kedua Kewenangan ini Ya Jadi Implikasinya gitu ya Dalam lapangan Akhirnya karena kita Tidak punya standar Itu tadi ya Untuk Kapan sih Aparat baga hukum Bisa melakukan Teknik investigasi khusus Kapan dia bisa mengambil Sample tubuh Sampai dimana Standarnya itu Boleh mereka melakukan Akhirnya yang ada Prosesnya jadi dibalik Pengambilan sampel tubuh itu Digunakan untuk Mencari atau Fishing Evidence gitu Dia mengambil Mengambil Apa namanya Ngambil Sample Urine Untuk membuktikan Ada tindak pidana Padahal Kalau kita lihat Logikanya di dalam Kuhab Sebetulnya ketika Kapan APH itu Boleh melakukan Apa namanya Upaya paksa gitu ya Penyitaan Pengledahan Dan lain-lain Itu adalah Harus ada dulu Alasan yang cukup Bahwa memang ada Tindak pidana Yang diduga Sedang terjadi gitu Nah ketika Apa namanya Pengambilan sampel Tubuh itu Adalah Alasan untuk Mencari Bukti gitu ya Bukan Didahului dulu Sama ada Bukti yang cukup dulu nih Bahwa memang Dia terlibat Dalam kasus larkotika Dan sebagainya Itu harus diuji juga Dalam konteks ini Kehakim Ke apa namanya Ada check and balancesnya Dengan institusi yang lain Nah itu yang Jadinya absen Itu jadinya gak ada gitu Jadi proses Akuntabilitasnya Jadi sangat Lemah gitu Dan sangat rawan Untuk penyelahgunaan ya Senang-menangan Jadi Banyak dilakukan penjebakan Kemudian Penggeledahan Atau pengambilan rongga tubuh Itu dilakukan Untuk mencari Mencari bukti Mencari evidence Daripada untuk Mengumpulkan Memang tindak pidana Yang sudah terbangun Memang sudah ada Dari awal Kalau aku gak salah denger Eh kalau aku gak salah Itu di tahun 2021 2021 atau 2022 Eh maaf 2022 atau 2023 Kak Itu ada narasi nih Dari pemerintah Kalau saya tidak salah Antara polisi Atau BNN Itu mengeluarkan narasi Akan bekerja sama Ke universitas Untuk Rutin Melakukan Tes urin Untuk mengetahui Apakah Si mahasiswa ini Terlibat dalam Jaringan Narkotika Atau tidak Nah jadi Kalau dalam kacamata Yang tadi Kerangka hukum ideal Yang kakak Kak Tita telah jelasin Berarti itu Sebenarnya Enggak ideal gitu ya kak Karena Tidak diinisiasi Oleh Adanya bukti permulaan Yang cukup Sebagaimana yang diatur Dalam Hukuman cara pidana kita ya kak Iya betul Jadi itu Itu juga konsep Yang salah harusnya ya Dan itu bukan Dilandasi dari Berangkat dari Pengetahuan kita Soal hak-hak kita ya Kalau misalnya kita tahu Kita punya hak Terhadap Ya integritas diri kita Gitu ya Pengambilan sampel tubuh Itu sesuatu yang Dia gak boleh Dilakukan Itu adalah sebuah Pelanggaran terhadap Terhadap hak dia Gitu ya Diambil sampel tubuhnya Tanpa ada alasan yang Yang cukup Untuk Apa namanya Untuk memastikan bahwa Dia memang terlibat Dalam tidak pidana Karena itu kan Dalam konteks yang umum gitu ya Dalam konteks Teks rutin lagi ya Di sekolah-sekolah Yang itu Juga Apa namanya Gak ada sama sekali Indikasi Alasan yang Bukti perbulan ini cukup Tadi kalau kita pakai Bahasa Bahasa Hukumnya Bahwa dia Sebetulnya Semua siswa dalam sekolah Yang dilakukan rutin itu Terlibat dalam Tindak-tindak narkotika Kan Jangan dengan narkotika Kan itu Konsepnya jadinya Salah kan Berangkatnya Dengan konsep Pendagakan hukum Gitu Bahwa Pendagakan hukum Pidana Pengadilan pidana Bukan Bukan berangkat dari situ Apa namanya Jalannya gitu Jadi Memang yang penting juga Untuk kita Sama-sama Karena tadi tujuannya Dari awal adalah Mengedukasi publik Soal hak-hak mereka Kita harus tahu dulu nih Bahwa kita punya loh Hak untuk Apa namanya Terhadap diri-diri kita Untuk gak diambil Sample tubuhnya Gak diambil Bagian tubuh kita Dan itu Udah diatur gitu Di dalam Di dalam Konstitusi Di dalam hak-hak Undang-undang ham Dan segala macam Jadi sudah ada Jaminan hukumnya Dan itu yang harusnya Juga Benar-benar Dipertimbangkan oleh Pobot kebijakan Ketika Akan mengambil Kebijakan Ketika akan mengeluarkan Kebijakan Termasuk tadi APH dengan Dengan Institusi Sekolah gitu ya Institusi kampus Universitas Harusnya Konsep-konsep Soal pengetahuan Dasar Soal hak Hak manusia Hak asasi manusia Itu bisa Bisa lebih baik lagi Di 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 Diedukatkan ke mereka Bukan malah Semakin merusak Apa namanya Bagaimana sistem Yang harus berjalan Tadi Kak Tita Udah jelasin nih Gimana praktik-praktik Dan dalam Pelaksanaan Kedua Keunangan ini Nah mungkin Kak Tita Pernah Taukah Gimana Sebenarnya Praktik ini Praktik Keunangan ini Diatur dalam Negara lain Gitu Kak Ya Kalau misalnya Kita lihat Negara-negara lain Gitu ya Secara ideal Mereka Seperti yang tadi Kita diskusi Di awal Semua Kemenangan Pendagangan hukum Penyidik Itu semua Diatur di dalam KUHAP Pertama Jadi Bukan diatur Di undang-undang sektoral Karena Akhirnya Karena ini kan Akan Berdampak pada Proses pendagangan hukum Secara keseluruhan Untuk Pidana Jadi memang Idealnya Ada di KUHAP Tapi kalau Kita benturin Sama sekarang Selain kita Mungkin ini juga Perlu diketahui Teman-teman juga Kita selain punya Undang-undang narkotika Ada juga nih Peraturan internal Dari polisi Perka-perka polisi Perka penyidikan Yang itu mereka Ngatur sendiri Bagaimana melakukan Penyidikan Kemudian dengan Standar-standar Yang gak sesuai juga Sama di dalam KUHAP Dan ini yang harus Diperbaiki Kedepan Kalau kita melihat Membandingkan Dengan negara Yang jauh Lebih bagus Jauh lebih 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 baik Dalam mengatur Hukum acara pidana Belanda Misalnya Jadi semua Kenangan penyidik Termasuk ketika Dia melakukan Penyamaran Kemudian Bagaimana dia Melakukan undercover Buying Kemudian Control delivery Dan semua Teknik Investigasi Khusus itu Semuanya Diatur dalam KUHAP Dan proses Untuk Pemberian izin Dan Prosedural Standarnya itu Semuanya sama Kayak upaya paksa Berapa ada yang kehakim Harus lewat Kepengadilan dulu Gitu Apa namanya Prosesnya Jadi gak Gak mutlak Di dalam satu Institusi Kemenangannya Tapi ada Check and balancesnya Di situ Ada dari Hakim yang memberikan Izin Bagaimana Apakah ini relevan Untuk dilakukan Teknik Investigasi ini Gitu ya Dengan melihat Apa namanya Kasuistis Dari pengenanganan Perkara pidana Yang sedang ditangani Gitu misalnya Jadi itu kan Harus melibatkan Gak cuman penyidik Gitu ya Dalam konteks ini Jaksa bahkan juga perlu Gitu karena dia yang Yang lead Idealnya ya Sebagai dominus litis Dia yang lead Proses penanganan Perkara pidana Gitu dia yang akan Present buktinya Nanti ke pengadilan Dia yang tau nih Kecukupan buktinya Sampai dimana Harus dicari Gitu jadi Itulah kenapa Pentingnya lagi-lagi Untuk diatur Dalam KUHAP Supaya Ini gak jadi aturan Main satu lembaga Gitu kita adalah Sebuah proses Peradilan pidana Yang Yang melibatkan Apa namanya Banyak 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 institusi Disini gitu ya Ada pengadilan Yang ada dengan fungsi Pengawasan Dan juga fungsi kontrol Cekan balances Dan lain-lain Kemudian ada Jaksa yang itu Bertanggung jawab Untuk Apa namanya Memberikan Sejauh mana Kecukupan bukti Untuk dia nanti Present di dalam pengadilan Kemudian membuktikan Apakah cukup Untuk bisa mendakwa dia Nanti di persidangan Gitu misalnya Jadi ini pentingnya Apa namanya Untuk mengatur itu Di level undang-undang Di level KUHAP gitu ya Dan untuk itu Kedepan KUHAP juga Perlu direvisi Nah Kak mungkin sedikit Pertanyaan tambahan Nah sebenarnya Sekarang ini ya Dalam Undang-undang narkotika Kita itu Untuk melaksanakan Keunangan ini Khususnya Pembelian terselubung Dan penyerahan Di bawah pengawasan Itu Ada syarat Yang harus dipenuhi Sama penyidikan ya Kak Yaitu harus mendapatkan Ijin Ijin dari Penyidik atasannya Benar kan Kak Tita? Iya Secara internal ya Itu Ya dalam konteks Ya secara internal administratif Itu sebetulnya Bukan dalam konteks Untuk check and balances Ketika itu Dibandingkan dengan Kehakim gitu Nah Kak Tita kita juga Punya teman-teman Dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Atau LBHM Mereka Melakukan Gugatan Untuk membuka Bagaimana sebenarnya Teknis kedua Keunangan ini Diatur ya Kak Dalam Peraturan internal Kepolisian Nah Sebenarnya Aku mau nanya Kak Biasanya Alasan yang digaungkan Kenapa Teknis Dari Kedua Keunangan ini Tidak diatur Lebih lanjut Dalam undang-undang Alasannya Biasanya itu Karena ini Sangat teknis Dan rahasia Sifatnya Untuk membongkar Jaringan narkotika Jadi itu alasan Kenapa Jadinya dia tidak Ditaruh dalam Undang-undang narkotika Kita secara rigid Ataupun hukum acara kita Aku mau nanya Kak Apakah sebenarnya Itu Ideal Untuk dilakukan Kak Tita? Sebenarnya Kita perlu bedain ya Apa yang Apa yang dimaksud Yang perlu diatur Secara rigid ini Di dalam undang-undang Sama yang dimaksud Di kepalanya Polisian gitu ya Soal Kerahasiaan teknis Operasionalnya Atau proseduralnya Dimana-mana Termasuk tadi Di Belanda Contohnya ya Yang dimaksud Dengan rigid itu Adalah standar Untuk Standar untuk Pengajuan izinnya Misalnya Apa-apa aja Ketika misalnya Mengajukan izin Penyidik itu Wajib menjelaskan Misalnya detail Soal Kasih contoh Misalnya untuk penyamaran Dia harus jelasin Sampai di level Kelompok atau grup apa Yang mau dia infiltrasi Yang mau dia Masukin Susupin gitu ya Kemudian Siapa orang Atau ciri-cirinya Kalau misalnya kita Belum tahu Kalau misalnya Belum tahu Namanya Atau identitas Terduka pelakunya Misalnya Kemudian Bagaimana caranya Dia Untuk melakukan Atau deskripsi Umumnya Mengenai Nanti pelaksanannya Seperti apa Dan jangka waktu Dan segala macam Jadi Beberapa aspek ini Tadi Yang disebutkan Itulah Yang diatur Di dalam undang-undang Yang itu Harus disebutkan Dan dijelaskan Oleh penyidik Ketika dia Mau Mengajukan izin Untuk melakukan Teknik Diversi khusus Misalnya Nah hal ini Berbeda Misalnya Sama yang tadi Disampaikan Soal detail Untuk teknis Teknis operasionalnya Yang itu memang Akan Satu Gak bisa Diatur secara rigid Karena itu Akan Tergantung sama Kasuistis Perkaranya Kasuistis Penanganan Pidananya Atau penanganan Kasusnya Yang akan Diungkapkan Itu pasti akan Beda-beda Jadi gak bisa Dipukul rata Dan itu Memang gak bisa Diatur Jadi Memang bukan itu Yang diatur Sebetulnya Jadi kekhawatirannya Kepala Polisian Atau kekhawatirannya APH Dan mengatasi ini Sebetulnya Gak relevan juga Karena bukan itu Yang mau kita atur Yang mau kita atur Adalah bagaimana Mereka secara Akuntabel Bisa menjelaskan Kenapa mereka butuh Untuk melakukan Tindakan ini Dan itu Gak ada urusannya Sama membuka Teknis operasionalnya Mereka Ini adalah Justifikasi Sebetulnya Yang perlu mereka Jelaskan Dan dalam Konteks apa Mereka akan Melakukan itu Dengan Tidak Membuka Apa yang dianggur Rasia tadi Operasionalan tadi Jadi Mungkin itu sih Dan itu pun juga Di dalam undang-undang Kan disebutinnya Kayak tadi ya Bahasanya yang ditulis Di dalam undang-undang Adalah Grup apa yang mau Diinfiltrasi Atau barang apa Yang mau diinfiltrasi Terus kapan Apa namanya Prosesnya Kemudian Dan itu kan Hal-hal yang Yang umum Sebenarnya yang general Yang gak Gak ada Gak ada Urusannya sama si Teknis operasional Atau kerahasian ini Dan Lagi-lagi itu juga Tektokannya Gitu ya Atau Surat izin Atau surat permohonannya Itu kan juga Rahasia sifatnya Jadi yang Diketahui ya Hanya oleh APH itu sendiri Kemudian jaksa Yang incas Di dalam prosesnya Sama hakim Yang nanti Nanti ngasih Ijin Misalnya Jadi Secara kerahasiaan Dan secara Prosedur Memang itu Harusnya Itu memang bukan Untuk dipublikasikan Berarti yang paling penting Untuk diatur dalam Untuk dia dituangkan Dalam suatu peraturan itu Adalah Prinsip-prinsip Yang bisa menjamin Akuntabel Dalam perjalanan Praktik Dalam perjalanan Pelaksanaan Keunangan itu ya Kak Tita Iya betul Nah mungkin selanjutnya Kak Kita udah Ngobrol panjang Terkait dengan Kedua kewenangan ini Mulai Dari pembelian Terserubung Penyerahan Dan Pengambilan sampel tubuh Nah aku mau Nanya ke Kak Tita Apa boleh dijelaskan Lagi Kak Tita Sebenarnya Apa yang harus Diperhatiin Sama masyarakat Oleh masyarakat Mengenai Hak-haknya Jika berhadapan Dengan kewenangan ini Karena kan Kita tidak bisa Munafiin juga Karena Tidak semua Masyarakat Paham Ataupun Kenal dekat Dengan Kedua kewenangan ini Boleh Kak Tita Jelasin Pasti yang pertama-tama Kita harus tahu dulu ya Soal hak-hak Dasar kita Kita punya hak Untuk Nolak loh Kalau misalnya Kalian Tiba-tiba Distop Sama polisi Ditanya-tanyain Dimintain Buka HP Dimintain Tes urin Dan segala macamnya Tanpa ada dasar Atau alasan Yang sah Kenapa Kalian diminta Untuk itu Misalnya Termasuk Dalam konteks ini Sebetulnya Yang Yang sering Juga terjadi Misalnya Dalam konteks Ada penggerbekan Atau ada Apa namanya Tiba-tiba Ada penggerbekan Di dalam Tempat-tempat hiburan Yang itu diduga Melakukan Ada Apa namanya Ada tindak pidana narkotika Nah ini Harus dulu Dijelaskan nih Sama penyidik Apa dasarnya dia Punya Punya Klaim Atau punya Asumsi Bahwa di tempat itu Ada tindak pidana narkotika Jadi dia harus Mengantongi dulu nih Buktinya dulu Di dalam Tempat hiburan itu Misalnya sedang ada transaksi Atau sedang ada Tindak pidana narkotika Nah Sebelum akhirnya Mewajibkan Semua orang yang ada Dalam tempat hiburan itu Untuk melakukan tes urin Gitu misalnya Jadi Nah yang ini kan Yang sebetulnya Gak Gak banyak Apa namanya Diketahui publik gitu ya Pokoknya tau-tau ya Just because Itu adalah tempat hiburan Maka otomatis Harus ada tes urin Dan segala macamnya Padahal gak Secara prinsip Ya Tempat hiburan itu Gak sama dengan Otomatis Ada tindak pidana disitu Harus ada dulu nih Apakah disitu Misalnya Apa namanya Ada bukti Bahwa ada orang yang Menggunakan Narkotika disitu Ada bukti Fisiknya Dan segala macamnya Kemudian ada Ada saksi yang melihat Orang yang Sedang melakukan Tindak pidana disitu Dan segala macam Jadi Itu sih mungkin Yang harus Ditekankan di awal dulu ya Bahwa Kita punya hak loh Untuk bisa menolak itu Kita punya hak Atas Ya integrity body kita Hak otonomi badan kita Yang itu gak boleh Dengan secara Paksa Diambil Tanpa ada Tanpa ada Ijin yang jelas Tanpa ada Prosedur yang Jelas Dari Dari proses Pendegakan hukum Dan tujuannya Untuk pendegakan hukum Nah kalau misalnya Hak kita memang Sudah terlanggar Itu ada gak Upaya yang bisa Kita lakukan Untuk membela Hak kita itu Ini sebetulnya Apa namanya Harus didiskusikan Dalam podcast yang lainnya Karena ini Panjang sekali ya Soal Gimana sih kita bisa Meklaim pelanggaran-pelanggaran Hak yang udah kita Lakukan gitu Tapi memang Dalam konteks ini Kita harus akuin dulu gitu Dalam Hukum kita Dalam hukum acara pidana kita Dalam sistem Hukum kita Hak untuk kita Ngeklaim Pelanggaran hak Itu Itu Cukup Terbatas gitu ya Cukup 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 Susah Dalam konteks ini Banyak sekali Para pencari keadilan Yang mereka juga Masih struggling Untuk mereka bisa Dapat Hak mereka Ketika bisa Ditangkap Sewenang-wenang Atau dia dilakukan Tindakan upaya paksa Yang gak sesuai prosedur Banyak sekali Yang susah Untuk dapat remedinya Yang susah dapat Kompensasi Ganti kerugian Walaupun itu Diatur Walaupun dengan Tidak Masih belum ideal Masih banyak Dari sisi Prosedural Dari sisi peraturan Yang sebenarnya Masih perlu Banyak diperbaiki Peraturan-peraturan Pelaksananya Kemudian Praktek di lapangannya Bagaimana Dari mulai klaim Pembuktiannya Sampai Pemberian Ganti kerugiannya Misalnya Atau Mekanisme pemberian Gak mesti Ganti kerugian Secara material Misalnya Mungkin ada Bentuk-bentuk Remedy yang lain Yang itu juga Depend sama Kasusnya Depend sama korbannya Juga seperti apa Kondisinya Karena itu Yang kedepan Juga perlu Kita Apa namanya Kita Perbaikilah Kedepan Dalam konteks ini Di hub yang baru Dan dengan Sistem yang baru Jadi Mungkin itu sih Yang perlu juga Kita Tekankan Kedepan Oke Nah Kak Tita Berarti kan juga Terlibat nih Kak Dalam Penyusunan Revisi Undang-undang Yang kita lakukan Di ICGR Itu Beberapa Ada undang-undang Narkotika Dan juga Ada undang-undang Revisi undang-undang KUHAP Kedepannya Nah mungkin Sebagai penutup Kak Tita Mungkin Apakah ada Rekomendasi Untuk penyusuhan Kebijakan Terkait dengan Keunangan Yang sebelumnya Sudah kita Bicarain ini Kedalam Revisi undang-undang Narkotika Dan KUHAP Kedepannya Kak Tita Ya Pasti yang pertama Karena sekarang kan Yang lagi dibahas Yang urusan-unang Narkotika ya Tentu Kita harus kembalikan lagi Secara ideal Kan kemenangan Untuk prosedural Aspek kukupacara itu Balik lagi Harus diatur Di dalam KUHAP Jadi Kalau Misalnya Rekomendasi Paling ideal Ya harusnya Di dalam undang-undang Narkotika Gak bisa Tentu ngatur sendiri Yang apalagi itu Menyimpang Dalam KUHAP Dan Untuk yang KUHAP Sendiri Karena sekarang Juga masih Belum Proses pembahasan Yang secara Formal Itu juga belum Dimulai dalam DPR Kita berharap Proses pembahasan KUHAP itu Juga bisa Segera dimulai Karena apalagi Kita kemarin Juga punya KUHAP baru Yang itu Pasti juga penting Untuk kita punya KUHAP baru Yang bisa Mengimplementasikan KUHAP baru Kedepan Dua tahun lagi Satu setengah tahun lagi Berlaku Berlaku Otomatis Idealnya Kita harus punya KUHAP baru Lagi sebelum KUHAP ini Berlaku Dan dalam Aspek Substansi Tentu Yang terkait Tadi kita bahas Soal bagaimana Akuntabilitas Aparat Pendekat Hukum Dalam melakukan Teknik investigasi Khusus juga Perlu diatur Kemudian Tadi Yang terakhir Kita bahas Soal komplain Mekanismnya Hak-hak Orang-orang Ketika Terlanggar Misalnya Secara Presedural Itu juga Harus kita Perkuat Dalam KUHAP Kedepan Jadi Harapannya Jangan sampai Sekarang kita Cuma bisa rely Sama lapor-lapor Ke propam Yang propam Atau Lembaga internal APH sendiri Juga terbatas Kemenangan Yang gak bisa Punya Boleh kita katakan Dependensi Yang juga Baik Untuk menangani Perkara-perkara Pelanggaran Di lapangan Jadi Seringkali Akhirnya Orang-orang yang terlanggar Mereka gak bisa Dapat hak-haknya Karena ada Keterbatasan itu Jadi Mungkin Itu sih Beberapa hal yang Penting ya Yang terkaitannya Sama Isu ini Baik Teman-teman Kita hari ini Sudah banyak Mendapat pencerahan Dari Kak Tita Terkait dengan Kedua Keunangan ini Bagaimana Praktiknya Dan permasalahannya Dan apa yang harus Diperbaiki Kedepannya Hari ini Saya juga Mendapat pencerahan Bahwa Sebenarnya Kita Masyarakat itu Memiliki hak Untuk menolak Ketika Dihadapkan Dengan Kewenangan ini Dimana Untuk penyidik Dalam melaksanakan Kewenangan ini Harus memberikan kita Setidaknya Bukti permulaan Yang cukup ya Kak Tita Untuk Melaksanakan Kewenangan ini Nah Dalam konteks saat ini Juga pemerintah Sedang dalam tahap Revisi Undang-Undang Narkotika Maka Masukan dari Kita adalah Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip Untuk menjamin Akuntabilitas Dari Pelaksanaan Kedua Kewenangan ini Harus diatur Dalam Undang-Undang Narkotika Walaupun Tadi Kak Tita telah Jelaskan Secara ideal Dia harus diatur Dalam Hukum acara Pidana kita Nah Mungkin Itu Sebagai penutup kita Dalam podcast Hari ini Sampai jumpa Teman-teman Dan sampai Bertemu kembali Dalam podcast Kita selanjutnya Mengenai Permasalahan Kebijakan Narkotika Kita Kedepannya Bye-bye Bye-bye Terima kasih Girli Terima kasih Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih